Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu untuk materi hari ini kita akan membahas soal dan pembahasan zaman praaksara zaman praaksara langsung saja untuk soal yang pertama mohon diperhatikan nanti kita bahas sama-sama jawabannya nomor 1 berdasarkan peninggalan kebudayaan dan bahasa, maka bangsa-bangsa di Asia Tenggara berasal dari rumpun bangsa yang sama, yaitu A. Melayu Polinesia B. Austro-Melayu C. Melanesia D. Mongoloid atau E. Melayu Austronesia oke, kira-kira jawabannya apa? ya, jawabannya adalah yang E. Melayu Austronesia karena bangsa Indonesia nenek moyangnya adalah nenek moyang dari bangsa Melayu Austronesia disini karena soalnya ini adalah dari berdasarkan bahasa ingat ya, kata kuncinya berdasarkan bahasa maka disini teori yang memperkuat adalah teori Out of Taiwan teori Out of Taiwan ini menyatakan bahwa bangsa-bangsa di Asia Tenggara berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu dari rumpun Austronesia yang dikaji dari segi linguistiknya begitu ini teori Out of Taiwan ini gitu ya oke berbicara mengenai teori masuknya manusia purba di Indonesia disini ada 4 teori masuknya manusia purba di Indonesia yaitu yang pertama adalah teori Nusantara nah di teori Nusantara ini teori Nusantara ini dijelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri itu teori Nusantara kemudian untuk teori yang kedua adalah teori Yunan nah teori Yunan ini berdasarkan pada temuan kapak tua kapak tua di Nusantara itu mirip dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah daerah Yunan gitu di Cina kemudian kalau teori Out of Taiwan tadi itu dikaji dari segi linguistik dari segi linguistiknya bahasanya hampir sama gitu kemudian ada juga teori yang keempat adalah teori Out of Africa kalau teori Out of Africa ini ini dikaji dari genetika atau DNA nya begitu gitu ya mungkin kita langsung soal nomor dua diperhatikan rute migrasi manusia purba di Indonesia dari golongan Deutro Melayu berasal dari Yunan atau wilayah Cina bagian selatan berikut ini adalah A gelombang pertama melalui barat via Malaka dan Sumatera B gelombang pertama melalui timur via Taiwan dan Filipina C gelombang pertama melalui tengah via Kalimantan dan bagian utara D gelombang kedua melalui barat via Malaka dan Sumatera ataukah yang E gelombang kedua melalui timur via Taiwan dan Filipina oke jawabannya adalah yang B yaitu gelombang kedua melalui barat via Malaka dan Sumatera kenapa kok jawabannya yang B ini ya karena disini soalnya adalah kata kuncinya Deutro Melayu Deutro Melayu itu itu datangnya gelombang kedua nah kalau gelombang pertama itu namanya Proto Melayu gitu nah Proto Melayu ini dibagi menjadi dua jalur yaitu jalur barat dan juga jalur timur itu kalau Proto Melayu kalau jalur barat itu melalui Malaya Sumatera kalau jalur timur itu melalui Teluk Tonkin di Yunan kemudian Filipina dan Sulawesi Papua Sulawesi Maluku sampai Papua itu jalur timur nah untuk gelombang pertama ini melalui dua jalur jalur barat dan jalur timur disebut sebagai Proto Melayu gitu ya sedangkan gelombang kedua itu melalui satu jalur yaitu jalur barat melalui Malaya dan Sumatera kalau gelombang kedua ini namanya Deutro Melayu gitu itu harus diingat-ingat ya antara Proto Melayu dan Deutro Melayu gitu langsung soal nomor tiga kita masuk ke materi corak kehidupan Praaksara nomor tiga berikut ini adalah ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa paleolitikum kecuali kecuali adalah apakah A. peralatan hidup terbuat dari batu dan tulang B. sudah mengenal kula kehidupan kesukuan C. kehidupan ekonominya berburu dan mengumpulkan makanan D. hidup secara berkelompok atau E. telah mengenal api di sini nomor tiga jawabannya kecuali adalah yang E. telah mengenal api karena api itu dikenal pada masa mesolitikum atau masa peralian sedangkan paleolitikum atau zaman batu tua ini ini belum mengenal api begitu kalau kita lihat ini ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa paleolitikum itu yang pertama adalah berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering itu ada di option kemudian yang kedua perbindah-pindah atau nomaden yang ketiga hidup secara berkelompok dan yang keempat alat-alat yang digunakan terbuat dari batu dan tulang yang masih sederhana dan kasar itu untuk ciri-ciri kehidupan pada masa paleolitikum kalau kehidupan pada masa mesolitikum itu adalah berburu tingkat lanjut nah karena sudah ditentukan api jadi beberapa itu kadang diolah diolah oleh mereka kemudian disini juga ada tembikar ini sebagai bukti bahwa mereka sudah mulai mengolah makanannya gitu dan sudah mulai membakar membakar api dengan api gitu kemudian juga semi menetap semi menetap dia jadi manusia purba pada masa mesolitikum ini dia itu sudah mulai mencari tempat berteduh untuk perlindungan dari minatang buas ataupun untuk berlindung dari iklim yang ekstrim begitu makanya semi menetap gitu ini dibuktikan dengan adanya kyoken mudinger sama adanya abisostros kemudian alat-alat yang digunakan sudah mulai halus gitu ya ya diingat-ingat ini kemudian nomor 4 masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri zaman prasejarah yang ditandai dengan ini soal SBMBTN tahun 2014 nah disini jawabannya adalah yang E ya jawabannya adalah E yaitu adanya manusia jenis pitikantropus atau humus ekretus dan manusia wajah atau humus sapien sebab kebudayaan masa paleolitikum ini yang mendukung adalah itu manusia purba pendukungnya adalah homo erectus dan juga homo wajah kensis begitu kalau di masa paleolitikum tadi itu ya diingat-ingat karena alatnya itu masih kasar dan sederhana disini ada kebudayaan pacitan sama kebudayaan ngandong kebudayaan pacitan ini adalah membuat alat-alat dari batu kalau kebudayaan ngandong itu membuat alat-alat dari tulang begitu nomor 5 kehidupan masyarakat masa neolitikum di Indonesia berbeda dengan kehidupan masa sebelumnya hal ini ditandai dengan kebiasaan ya tadi kan udah dibahas tentang masa paleolitikum sama mesolitikum sekarang masa neolitikum masa neolitikum ini ciri-cirinya adalah bercocok tanam atau food producing kemudian menetap atau sendetair sama alat-alat yang digunakan itu sudah lebih halus gitu jadi jawabannya nomor 5 ini adalah yang E bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap gitu ya ingat-ingat ya ini soal SBMTN tahun 2010 kemudian soal nomor 6 perubahan pola hidup mengembara dan nomaden menjadi sendeter terjadi pada masa neolitikum tadi sudah dibahas nomor 7 hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda dan bertutup disebut apakah A. Sarkofagus B. Kuburan Batu C. Menhir D. Dolmen atau E. Pandusa ini soal SBMTN tahun 2011 jawabannya adalah Sarkofagus Sarkofagus ini adalah peti kubur batu gitu ya ini penjelasannya di bawah sedangkan ini kalau Menhir Menhir itu adalah seperti Tugu Tugu batu besar gitu ya kemudian kalau D. Dolmen itu adalah meja meja batu besar untuk tempat sesajen jadi Menhir sama D. Dolmen ini digunakan untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang nomor 8 kebudayaan megalitik yang berupa Dolmen dan Menhir merupakan petunjuk bahwa A. Masyarakat di Nusantara belum mengenal cara bercocok tanam B. Masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap arwah nenek moyang yang C. Kedua peninggalan tersebut merupakan alat bercocok tanam atau yang D. Dolmen dan Menhir adalah alat untuk berburu yang E. Masyarakat sudah mengenal rumah permanen seperti pembahasan sebelumnya bahwa Dolmen itu adalah meja batu untuk sesajen sedangkan Menhir adalah tugu batu besar jadi disini jawabannya adalah yang B. sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang pada masa paleolitikum ini pada masa megalitikum ini masyarakat sudah mengenal pemujaan yaitu animisme dinamisme dan juga totemisme nomor 9 faktor yang paling berperan dalam perkembangan kehidupan masyarakat pada masa mesolitikum lebih cepat dibandingkan dengan masa paleolitikum adalah kenapa ini lebih cepat berkembang pada masa mesolitikum ini didukung oleh kemampuan otak manusia pendukung kebudayaan sehingga alat-alat lebih beragam jawabannya yang C karena apa karena dengan seiring perkembangan zaman maka pemikiran manusia purba itu juga semakin berkembang sehingga jawabannya adalah C kemampuan otak manusia purba lebih maju nomor 10 maaf ya ini agak dipercepat biar lebih cepat aja nomor 10 kyoken modinger yang banyak ditemukan pada zaman batu tengah atau mesolitikum adalah berupa kyoken modinger apa sudah pada tahu pasti jawabannya adalah yang yang D kyoken modinger itu adalah sampah dapur berupa kulit kerang jadi masyarakat itu sudah mulai semi menetap gitu mereka membawa kerang-kerang yang mereka dapat di laut kemudian dibawa ke gunung-gunung di gua-gua mereka gitu disana mereka setiap hari makan dan dibuang disitu terus akhirnya kerang-kerang itu menumpuk menjadi banyak sekali menjadi suatu kumpulan sampah dapur berupa kulit kerang nomor 11 pola pembukaan lahan pada manusia kurba yang sudah bermukim dan bercocok tanam adalah caranya adalah mereka itu adalah menebang pohon dan membakar semak-semak dari opsi A, B, C, dan E A, B, C, D, dan E yang paling masuk akal adalah yang B dengan membakar semak-semak karena pada masa ini masa kata kuncinya adalah bermukim dan bercocok tanam pada masa bermukim dan bercocok tanam ini mereka sudah mengenal api jadi mereka membuka lahan dengan cara membakar semak-semak untuk soal nomor 12 perubahan drastis sosial manusia kurba terjadi setelah penemuan A, B, C, D, E jawabannya adalah yang A api jadi semenjak penemuan api mereka sudah mulai beragam mulai dari bisa memasak membuat membikar maupun membuka lahan kemudian soal nomor 13 peninggalan masa lampau berupa sisa-sisa kehidupan seperti tulang manusia tulang hewan dan tumbuhan yang telah membantu karena proses kimiawi disebut dengan A, artefak B, fosil C, fleks D, peble atau E, cooper ini sangat jelas sekali jawabannya adalah yang B, fosil gitu ya fosil disini ada kata kuncinya itu sisa kehidupan dan membatu gitu ya jawabannya fosil kalau yang C, D, dan E ini adalah kapak jenis-jenis kapak genggam fleks peble copper ini jenis-jenis kapak kalau artefak artefak itu benda benda-benda masa lalu gitu sedangkan disini adalah tulang hewan maupun tumbuhan yang membatu disebut dengan fosil paham ya nomor 14 kapak corong digunakan sebagai perkakas manusia prasejarah pada zaman A, tembaga B, perunggu C, besi D, logam atau E, neolitik nah disini jawabannya adalah pada masa perunggu nah karena apa karena kebudayaan pada masa perunggu ini adalah adanya kapak corong ada nekara sama ada moko itu hasil kebudayaan di masa perunggu gitu kemudian nomor 15 masyarakat Indonesia pada masa perundagian telah mengenal aturan pembagian kerja karena A, mereka telah hidup menetap B, merupakan masyarakat dengan kehidupan food producing C, teknologi perundagian memerlukan tenaga yang memiliki keahlian khusus D, budaya undagi dapat diproduksi oleh masyarakat yang telah maju atau E, hidup dalam kelompok suku-suku nah jawabannya disini adalah yang C teknologi perundagian memerlukan tenaga yang memiliki keahlian khusus gitu udah ya mungkin itu dulu 15 soal ini beberapa kumpulan dari soal-soal yang sering keluar di SBM PTN dari tahun ke tahun maupun dari beberapa prediksi-prediksi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan semoga soal ini dapat membantu dan dapat digunakan untuk belajar di rumah mungkin cukup sekian hari ini Alhamdulillah materi bab 2 sudah selesai nanti kita akan sambung lagi di materi yang selanjutnya gitu oke semoga sehat selalu dan harimu selalu menyenangkan cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh